Intro Senin 9 Oktober 2017 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah Masyarakat Teluk Bayur digegerkan atas penemuan jasad bayi di dalam tas keresek merah Di kawasan sungai segah tepatnya di belakang pasar Teluk Bayur Saat ditemukan jasad bayi tersebut air dalam kondisi surut Yang mengakibatkan jenazah hanyut terbawa arus hingga ke sungai di depan SBBU Kelurahan Rindi Kaposek Teluk Bayur AKP Suradi yang ditemui BNUS TV di tempat kejadian perkara mengatakan Jasad bayi laki-laki berusia 2 hingga 3 hari itu pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan Saat ini posek Teluk Bayur tengah berkoordinasi dengan poskesmas, lurah hingga RT Untuk mencari tahu dengan jelas siapa orang tua bayi tersebut Masih tidak koordinasi dengan poskesmas Artinya orang-orang yang sering memeriksakan kehamilannya di poskesmas Keadaan utuh masih ada tali pusar Cuma kulitnya yang agak lebam dan terlupas Perkirakan usia meninggalnya sekitar 2-3 hari Sementara itu usai dilakukan visum oleh poskesmas Teluk Bayur Jasad bayi langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Teluk Bayur Miko Gustinanda, BNUS TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton